Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Di kelas 3 ini kita akan membaca Al-Quran bersama Ustazah Eka Nah, untuk materi kali ini kita akan mengenal hukum bacaan bunnah Gimana? Sudah siap mengenal hukum bacaan bunnah? Siap ya? Oke, tapi sebelum itu kita awali dengan doa pembuka Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin Hunnah artinya mendengung Mendengung selama 3 ketuk Ustazah ulangi sekali lagi Hunnah artinya mendengung Mendengung selama 3 ketuk Ciri-ciri hunnah yaitu Nun bertasdid Contohnya La, Uwiyinn haum ajemaiin La, Uwiyinna ham ajemaiin La, Uwiyinna ham ajemaiin La, Uyakoolun Allah Inna Zalika Lamuhi Al-Mawtaah Nirmal Mawla wa Nirmal Nasir Minal Jinnati Wal-Nas Faizuhun Nawah Juruhun Nah anak-anak tugas hari ini yaitu silakan dipraktekan cara membaca Hunnah Nun Bertasjid di buku Tajwid Alaman 18 Kemudian nanti dikirim ke Ustazah Eka dalam bentuk audio Jangan sampai lupa ya dan ingat cara membaca Hunnah Nun Bertasjid Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa penutup majlis Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa an ta astaghfiru kawa atubu ilayik Bagaimana anak-anak kalian sudah faham tentang hukum bacaan Hunnah? Faham ya? Oke di pertemuan selanjutnya Kalian akan menghafal surat Al-Assyr ayat 1-3 Ustazah tunggu ya Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh